Halo semuanya disini oke Grand Saga Idol Adventure Night Night game Idol yang hitungannya ini udah berjalan sekitar dua bulan ya teman-teman jadi buat update kali ini gua mau ngasih tahu ke teman-teman semua untuk game ini update berikutnya itu lumayan Wow ya teman-teman karena update-update yang berikutnya itu kita ntar bakal menikmati offline reward yang dimana kita bisa dapetnya itu adalah gold exp sama box di sini dan sini ada kayak bundle yang dimana kita ini kita bisa kita dapet relic ya kan dan satu lagi tambahan bonusnya ini kalau buat yang top up atau yang nonton iklan ya guys ya Nah nanti ditambah lagi nih kita ntar bakalan dapetin reward-reward seperti Diamond currency paling dibutuhkan disini buat kita gacha teman-teman jadi nanti Diamond ini di Diamond ini bakalan dimasukin di Idol reward anjir itu gila keren banget mungkin game Idol pertama yang gua dapet yang 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 gua mainin enggak sih gua gua juga enggak banyak sih tapi ya dari Idol reward yang dimana kita dapetnya itu biasanya dari karansi-karansi top-up terus habis itu dari reward yang ini daily hariannya terus habis itu dari daily sini juga dapet nih 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 buat damen-damen sini nah ini agak wow sih emang di game ini agak susah kita buat pustetnya tuh susah teman-teman dan jujur buat mainin game ini yang menarik itu justru pustetnya kalau misalnya setnya kita udah tamat ya buat mainin game ini paling tinggal konten arenanya doang ya temen-temen ya konten arena sama ngelewatin challenge-challenge dungeon yang ada di sini challenge-challenge trial di sini ya Nah kalau misalnya kalau misalnya yang di stage ini kita udah tamat kan gua aja masih belum tamat teman-teman tuh ini aja gua masih belum tamat stage terakhir yaitu 4700 nih gua masih belum tamat dengan 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 kakuasi power kira-kira seperti ini nih nih itu sebelum tamat dan nanti itu tuh gua 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 perhari paling naik stepnya itu cuma berapa ya ke-500 lah ya 100 test itu pun kalau rajin ya kalau soalnya jujur di game ini kita pustet itu bisa tanpa dish jadi lu tinggal mekanikin otak-atik di sini nih guys nih lu tinggal otak-otak di sini otak-atiknya pakai elemen counter itu bisa tanpa dish ya temen-temen ya bahkan F2K sekalipun bisa tapi ya paling yang susahnya itu kita kudu mekanikin kayak misalnya kayak gini nih gua tanpa dish ya ditambah di sini masih bisa-bisa aja kayak misalnya nih gua nih gua hajir kayak gini nih gua kemarin Tunggu kemari orta gini nah ini ini dmc cukup ngerinya tuh ya mutunya Emang kita kudu karena karena ada breakpoint dan dan terbak ada improv buat berikutnya jadi memungkinkan kita buat pustet tapi enggak tergampang itu soalnya disini ya ini pustetnya kayak begini lumayan try hard juga lihat ya kayak gini kalau kurang demet pakai bisa tapi nggak jaminan lu pakai like this itu juga bisa-bisa juga tamat bisa aja musuhnya karena demetra sakit lu mati kayak gitu kan jadi emang di game ini tuh kita kudu game Idol tapi kalau buat setnya itu dipantau guys jadi emang ini game menariknya tuh bagian situ di setnya itu menarik tapi kalau misalnya kita dari set aja kan karena siri Diamond ini kita dapet dari set kan Nah buat naikin setnya aja susah ya karena sih ini susah banget Chris dapetnya kayak ini gua nabung lagi nabung lagi tinggal nungguin banner-bender juga karakter yang hitungannya bagus kalau sekarang memory ini bagus cuma ya dia kayak ordinary DPS pada umumnya lah ya gua gua nungguin sampai hero yang hitungannya setara sama lwin lagi nah jadi kayak kemarin email itu gua karena belum ada diamondnya udah abis di PRN ya kan dan lwin gue juga sempat belum belum sempat mainin belum sempat Aya belum sempat main otopas bernya lwin terus yang sekarang bernyanya si siapa nih nih bernyanya sinemri ini dia hero yang bagus tapi enggak ada yang sejajar kayak lwin jadi paling gua nge-skip gua nungguin sampai banner yang kayak si lwin itu baru-baru ngulai gaca gua spending 2,8 juta paling 2 juta 2 juta fullpt nah sekarang update-nya tuh kira-kira kayak gini teman-teman gua langsung coba lihatin ke dalam update-an website-nya dulu ya Oke ini dia websitenya tanggal 19 kemarin ya jadi kita dua harian yang lalu buat informasinya disini yang pertama ini nomor satu ini ya I'll reward include diamond and other core resource jadi core resource nanti bakalan ditaruhin beberapa core resource 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 akarensi-karensi penting ya yang ada di game ini nanti bakal dimasukin ke dalam idle reward nih guys nih yang tadi gua bilangin nanti kita kalau kita farming kita masih ini 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 di stage 3600 ya 3600 test 3600 farming 12 jam offline ya 12 jam offline lu bakal dapetin diamond sekitar sebesar 1457 nah buat yang online farming sama offline farming nanti tar gua bakal review bedanya apaan aja seberapa besar kira-kira kalau gua farming sekitaran 10 jam lah ya kira-kira temen-temen ya ini ya buat karansi-karansi nya dan yang berikutnya lagi nomor dua di sini konsisten hero star level upgrade nanti bakalan di tambahin lagi di luar dari pick up sama nih atau banner atapnya temen-temen ya kayak di sini lu bisa kita dapetin duplikat-duplikatnya di sini ada si judi kalau judi sama hero elemen tanah ini buat dapetin dan ini dapat dari arena ini temen-temen jadi dari arena nanti hero nya kita bisa dapetin masing-masing satu weekly limit ya nih entah hero nya yang ini atau nanti bakal regenerate bakal bisa diganti jadi buat karansi di arena disini lumayan penting nih kita bisa ya bisa 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 kita cari lagi lah teman-teman kemarin kan ada tambahan ruby ada ataman diamond dari weekly limit karena juga bisa diambil tiap pinggunya dan nanti ada tambahan lagi ini cuma karansinya lumayan gede nih guys yaitu adalah 9000 mestinya sih reward dari weekly nya arena ini nih harusnya koinnya nih tokennya ini baratnya ditambahin soalnya kalau buat sekarang update-nya kita cuman kasih tiket sama dikasih diamond aja guys belum dikasih yang yang di sini nih currency arenanya nggak dikasih buat permingguannya ya mestinya ntar dikasih oke di berikutnya ini ada yang match 3 minigame yang kita nyari-nyari apa ngumpul-ngumpulin nyatu-nyatu ini kayak game-game cewek ya game-game cewek nyantuy nah ini ntar bakalan dapet juga lu bisa dapet ini ini si awiv sama gerus Oh ada namanya anjir ini siapa Hakan 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 Oke Oh ini gue baru tahu baru ada ada diamond ya baru dikasih nih ya baru dikasih ini saya ini sambil sambil-sambil pustet gua Oh enggak ada yang ini belum ada ya belum ada ya ini belum ada nih guys ini belum ada jadi lu ntar bisa lu bisa dapet juga ntar ya bisa nukerin diamond juga disini harganya 800 anjir lumayan dibilang murah ya murah dibilang mahal ya mahal nih 7800 yang dimana gue ngambilnya ini paling enggak banyak enggak nih ini gua ngambil kalau nggak salah chest-chestnya deh sama makanan-makanannya temen-temen yang gua ambil ya Nah nanti kita bisa dapetin hero juga dari ini minigame-minigame yang ini nih yang gua pengerjainnya juga jarang-jarang ya jadi lu kalau login mainin game ini ya ini game Idol yang menyenangkan sih menurut gua jadinya kita bisa banyakin bisa main multiple game ya teman-teman dari dalam satu game aja Oke dan berikutnya nanti terhadap fitur baru di sini ada equipment farming content nah equipment farming content ini tadinya gue pikir kita dapat equipment-equipment yang udah ada saat ini guys jadi kayak di karakter di menu atau karakter ini kan kita ada beberapa equipment kan kayak ini ini gue sebutnya equipment juga sih ini aksesoris bisa dapat ginian terus habis itu ada keystone ya kan kita bisa dapat yang ini dan nanti ntar ada tambahan lagi yang tadinya gue pikir itu dan ini ternyata adalah aksesoris baru ya jadi ada slot terbaru buat di karakter lu ada elemental nya baru ada saat ini yang dilihatin hanya earring cincin doang guys jadi kemungkinan bahada aksesoris-aksesoris yang lain cuma kalau kita bilangnya aksesoris cincin kita udah punya ya kan cincin udah punya kalau ditambahin earring satu lagi kemungkinan nanti sama kalung mestinya sih untuk aksesoris kayak gitu dan let's go kita intip lagi buat update berikutnya lagi Oh ya by the way ini adalah luin dan levelnya itu udah tembus sampai level 56 gitu guys jadi kalau kita sekarang ini level 50 harusnya up levelnya nanti enggak sih ntar bakalan ada advanced ke level di atas 50 gitu persiapkan buat level up karakter lu untuk yang core tim lu guys karena ini bakal ngebantu banget nih buat postage lebih gampang lagi soal sekarang jujur level 50 lumayan naikin ke level 50 nya aja udah keras nah kalau dengan adanya ini ya tahu udah gimana gampang atau enggak Cuma ini naikin exp nya gimana nih ya ntar kita lihat aja lah ya Kita lihat aja ini ada Stasoris, ada Keystone, Level Dan ini ada Limit Break Namanya berubah-berubah loh Oke dan berikutnya lagi disini ada Change Item Yang dimana ini dari E-Ring 1 Ke E-Ring yang berikutnya Statusnya itu yang dikasih Ada Defense, disini ada Attack Yang buat yang ini ya Ada tambahan Attacknya Sama tambahan Evasion Nah terus abis itu ntar Hitnya turun Gak tau pokoknya Setnya seperti ini lah guys Nah untuk berikutnya lagi disini Kita bisa dapetinnya itu Dari masuk ke dalam Dungeon Nah Dungeonnya itu disini ada Elemental-Elementalnya Jadi lu ntar mau pasangnya buat elemen yang mana Kalau gua sih nangkepnya kayak gitu temen-temen Kalau temen-temen punya pendapat lain Silahkan komentar di bawah Karena gua gak karya bahasa Inggris Gua gak begitu bagus lah simpelnya Dan nanti temen-temen juga bisa mendapatkan Equipment-equipment ini Dengan cara top up temen-temen Ya wajar dong dari developer Ngejual-jual barang Ngehitungannya Nambah cuan mereka Biar kontennya lebih jalan lagi Jadi buat lu lupa ada yang Spender Buat ambil yang ini Kalau gua sih ya dulu Semenjak megang ID ini Pas dia top up top up Si yang punya akun top up top up Itu gua dapet ID Hitungannya Nih start-startnya Dapet yang kayak begini Ini case tune-nya juga Gua langsung tuker-tukerin Itu worth it banget Langsung rank 1 Bahkan sampai sekarang nih temen-temen Jadi kalau buat emang yang seneng sama kompetitif Dan emang pengen show off di server lu Ya berkompetitif di arena Ini semua masuk nih worth it Buat lu spending oke sih temen-temen Buat di game Idol Yang hitungannya Bakalan bisa lumayan lama Dengan karakter artnya tuh Keren-keren kalau gua bilang Oke dan berikutnya Untuk konten update-nya Di sini ada perubahan Untuk karakter memory Skill casting and target adjustment ya Gue jujur Nggak ngulik banget buat memory Bagaimana maksudnya ini Kayanya sih disini Bakalan improve to enhance DPS Damagenya dia Lebih Lebih ditingkatkan lagi Dengan cara Reduce movement time Sama inflict more damage on enemy Damagenya ditambahin Terus abis itu movement timenya Jalannya bergeraknya Dipercepatin gitu Kayak nggak Nggak tau deh gua Ini temen-temen kayak gimana Yang user name Yang memory Yang emang mantau memory Gua naikin memory Tapi dari gratisan aja Karena gua belum gacha Seriusan buat yang ini Nah ini ada tambahan lagi Buat celeng trial of change Trial of earth Ini terhadap perubahannya Yaitu di bagian Ranking reward Sama Di bagian yang Brick chance-nya gitu loh guys Itu gua nggak tau deh Kayak gimana deh Bentukannya Tapi yang jelas Buat Buat trial earth yang sekarang ya Buat trial earth yang sekarang Itu kita emang nge-brick ya Sama kayak State push state biasa ya Gua ngehajar yang ini ya Bricknya Ya sedapetnya gitu loh Dan ntar kayaknya Ntar break efisiensinya Bakal dipercepat lagi Sama damage-nya ditingkatkan Dari 2 kali Jadi 3 kali Nih di bagian ini ya Kayaknya ya Brick multiplier Brick multiplier increase Ditambah lagi dengan kartu Kalau misalnya lu tambahin Sama artefak Yang hitungannya bisa Nambah break chance Yang nambah 50% Kayaknya worth it deh Kalau buat sekarang nih teman-teman Soalnya 5 detik itu Eh 5 detik itu 2 detik ya Kalau break chance itu Itu tuh Wah Cakep sih itu cakep Oke update berikutnya Nanti bakalan ada Summer event costume Dimana kita bisa dapet Tadi yang di atas Sudah diliatin ya Cuma ini nggak dikasih tau nih Buat win ini Ini tuh Kostumnya dapet dari mana Disini sih cuma dibahas Yaitu untuk kostum itu Kita bakal dikasih Dark Leon Klo sama Kuyi Yang ini kita bisa dapatkan Dari partisipasi Di dalam event Dan ini adalah bentukan Dari kostum-kostumnya Ini buat si Kuyi Ini buat artnya Terus abis itu ini Buat animasi dalam game Nah ini adalah si Klo Klo kan ya Kuyi Klo sama Dark Leon Ya Hero-hero yang tier atas nih ya Kalau buat si Kuyi ini Oke sih teman-teman Ini seriusan Buat di player-player baru Lu dikasih karakter Kuyi Legendary Gratis Ini asli nih Lumayan bagus Buat di early teman-teman Hero yang oke lah Dia buat ngebantu lu Lu masukin di dalam dungeon Oke nih kemarin Gue gak tau deh Gue lupa masukin dia Harusnya dia masuk Ke tier atas itu Buat player-player awal Wajib dibuat nih Buat si Kuyi Soalnya robotnya Ngebantu banget anjir Untuk si Kuyi ya Nah kalau buat Klo Ya sedapetnya Karena dia udah gak ada lagi Di band rate up Tapi kita bisa dapetin Dari rate of wish Sedap Klo-nya ada Baju kayak gitu Dan satu lagi Dark Leon Dark Leon Kemungkinan kita bakal bisa Dapet 2 hero gratisan ini guys Jadi lu Bakalan punya modal lagi deh Buat player baru Harusnya enak nih teman-teman Oke dan ini Dia kita kostum-kostumnya Bisa dapetin dari Gacha tiket Gacha tiket Dan dimana tiketnya ini Kita bisa dapatkan Dari stage Atau dari Various event Tuh Dari event-event Kita bisa dapet tiketnya ya Teman-teman ya Dan untuk update-updatenya Perkiraan nanti tanggal 25 Tanggal 22 Atau besok ya teman-teman ya Untuk update Dari Grand Saga Adel United ini Oke dan sampai sini aja Buat konten yang bisa gue liatin Dan informasi Tentang Grand Saga Adel United ini Untuk update-updateannya Seriusan ini game Developernya Mantap Thank you semuanya Yang udah nonton videonya Terima kasih udah kasih like Tarik-tarik Tarik-tarik di bawah Dan ada yang menambah-menambah Juga komentar aja teman-teman Thank you sekali lagi Sampai jumpa lagi di next konten Grand Saga Adel United selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa lagi